satu dua tiga halo jauh balik lagi di channel saya Duki Chandra sekarang saya mau ngasih tau ke kalian mau sharing lah intinya sharing tentang apa sih dalam saya dalam pendakian slow hiking saya dengan settingan ultralight backpacking gitu jadi saya mau semoga kalian juga ada yang penasaran dan ingin mengikuti lah gitu jadi ini nih Oh iya untuk beskik saya kemarin tuh nyampe 4,2 lebih lah pokoknya sekarang saya ini diturunin kemungkinan nih nyampe 3,8 kg atau nyampe 3,9 kg makanya kita hitung bareng-bareng di sini ya ini rencananya settingan baru saya belum dipakai buat hiking lagi ini nih pertamanya ada backpack dari triple outdoor larantuka namanya 30 liter ini ini yang saya suka tuh ini ada back sistemnya gitu tuh lumayan ada back sistemnya ini beratnya nyampe 496 gram soalnya ini sama saya di setting lagi sama saya di setting lagi bukan di modif lah intinya di modif sama saya soalnya sebelum di modif nyampe 580 graman lah gitu ini harganya 315.000 dan ini untuk shipping bag saya ambil dari Big Adventure beratnya 777 gram harganya suatu saya beli tuh ada diskon sih dari 300.000 nyampe 250 ribuan gitu intinya 250 ribuan ini saya beli ini top 10 nah ini ini top 10 keluaran baru dari utara sama saya belum pernah dipakai rencananya buat kedepannya saya mau pakai top 10 ini 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 beratnya nyampe 463 gram itu tuh eh 461 gram itu tuh inner sama kolam lelek atau beta punya ini saya celana-celana dari sama gaha outdoor mountain gear saya beli 150.000 dan ini nih oh iya nih ini untuk harga untuk harga punya 350.000 saya ini juga PO ini untuk baju saya ini beli baju ini bestlayer saya beli sekenan murah kok cuma 20ribuan ini cuma 20ribuan saya beli ini beratnya sama celana 361 gram ini nih ini bulu angsa saya juga beli sekenan bulu angsa beli sekenan harganya murah ini 30ribu 30ribu soalnya sama saya ditawar beratnya 350 gram ini untuk 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 apa namanya sesnal gratisan ini ya nggak masuk gratisan hadiah dari hadiah dari undangan beratnya nyampe berapa waktu kemarin tuh 20-20 graman ini 20 graman ini terus ini untuk bekses untuk cooking set cooking set saya untuk cooking set saya kita lihat ya dalamnya kayak apa ini cooking set saya saya dulunya pakai yang model DS-DS gitu lah DS berapa saya tuh DS 200 pokoknya sekarang ganti kayak gini nih ini soalnya lebih ringan total ini berat ini 150 graman lah 50 gram ini enak udah cangkir masak bisa masaknya disini masak air ini mangkoknya gitu sekalian bisa ditutup ini buat gas gas kalau saya perlu gas ini beratnya cuma 13-12 gram ini sendok-sendok beratnya 18 gram ini windshield lupa lagi saya beratnya berapa pokoknya ntar ada sama saya dicantumin ini spiritus jadi saya nggak pakai kopor gas-spiritus ya ini gratis ini harganya nih ini mah harganya berapa aku tuh 25 ribuan 25 ribuan ya seingat saya 25 ribu terus ini dua ribuan ini ini saya waktu itu beli Rp10.000 ini headlamp headlamp beratnya beratnya berapa ya ntar lah ada dicantumin sama saya berat headlamp ini harganya waktu itu saya beli Rp20.000 online ini bantal tube bantal tube dari Bestway beratnya 99 gram harganya saya beli itu 11.000-11 ribuan tentok konen juga ini ini pasak-pasak saya aluminium beli bisa sih ini pasaknya aluminium dari daulagiri total semua beratnya ada 87 gram dan ini Firestarter kalau saya kadang-kadang bau kadang-kadang nggak sih berat Firestarter ini nyampai ke 45 gram kanebo ini saya belinya harganya satu pasaknya harganya Rp8.000 8 kali ada Rp10 jadi Rp80.000 ya ini untuk kanebo saya ini kanebo dapat potong beli yang di pinggir-pinggir jalan murah berapa ya Rp15.000-an ini ingat saya Rp15.000 ya ini powerbank juga saya bawa ini saya beli-beli powerbank sama online juga beratnya tuh nyampai ke Rp178.000 gitu ya sampai ini jadi Rp180.000 nah ini untuk footprint beratnya Rp110.000 oh ini harganya harganya belum nih harganya harganya tuh kemarin tuh saya beli Rp120.000 ini scoop buat nyimbun makanan atau buat buang air besar lah bisa ini kalau bener-bener mendadak tapi saya sih termasuk orang yang jarang buang air besar tapi bener tapi apa sih jaga-jaga aja ini sama buat parit juga ini bisa saya ini beli tuh Rp15.000 Rp15.000 dapat 3 scoop beda-beda sih ini pisau ini kadang saya bawa kadang enggak sih ini berat pisau ini tuh 170 gram ini food warmer food warmer saya selalu bawa ini biar nggak kedinginan jadi dimasukin ke kuas kaki ya oke P3K P3K juga saya ini buat kebersihan beratnya berapa ya lupa lagi nah ini buat kamera saya kamera dokumentasi juga HP sama ini kalau HP saya masukin warn item kalau ini yang masukin ke backpack masukin kantong ini beratnya 150 gram ini jas hujan jas hujan ini beratnya ini bener-bener apa sih saya ambilnya dari yang plastik murah harganya juga ini tuh harganya 7 ribuan lah 7 ribuan harga 7 ribuan beratnya sampai 20 graman 20 graman oke ini kompas saya juga beli penting buat jaga-jaga buat navigasi juga karena saya solo hiking jadi wajib membawa ini ini beratnya sampai ke 32 gram ini aluminium foil beratnya cuma 14 graman sama ini nih ini Gorilla Pod beratnya 60 gram ini harganya murah 14 ribu ini harganya 6 ribu ini harganya 30 ribu ini harganya berapa ya 40 ribuan ambil yang murah juga jadi untuk backpack saya seperti itu oke biar lebih jelasnya sama saya dijelasin disini aja ya jauh ya ini jadi kantong kantong dari triple outdoor laran tuka beratnya tuh 496 gram ini beratnya 777 gram ini beratnya 463 gram eh 461 gram ini baju baju satu set 361 jaket bulang 350 gram jaket bulang 350 gram terus oh ya ini ternyata beratnya tuh yang saya dapat 25 gram 25 gram buat fruit farmer ini 5 gram 5 gram ini buat headlamp ini 45 gram 45 gram udah sama baterainya ya udah sama baterainya ya di dalamnya ini untuk 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 cooking set dulu cooking set saya ini 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 50 gram ini ini kompor 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 dari saya bikin sendiri gratis juga ini ini 8 gram dan ini buat cangkir sama mangkoknya oh 142 gram ini buat sendok buat sendok beratnya buat sendok ini beratnya ternyata 20 gram 20 gram ini untuk ini nih untuk bensin beratnya 14 gram ini fire starter saya bawa ini fire starter fire starter itu beratnya 35 gram oke 35 gram tali-tali saya itu tali-tali 14 gram kompas beratnya 55 gram 55 gram kanebo beratnya 33 gram buat ini beratnya 24 gram 24 gram ini buat ini nih beratnya 35 gram blanket organisi blanket ini buat gorila pod beratnya ternyata 50 gram 50 gram dan kamera ini 150 gram footprint saya 110 gram scope 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 itu oh ya scope scope ternyata 75 gram ini beratnya 185 gram 45 gram ini p3k beratnya 90 92 gram dan ini aluminium ya aluminium saya juga dapat harganya ini gratis sih aluminium saya waktu beli tenda kemarin utara dapat gratis ini satu beratnya tuh berapa bentar 80 gram betul spirit itu 15 gram betul air dua-duanya 153 gram oke jadi totalnya sama saya hitung dulu ya oh iya jauh ini nih sama saya tadi udah dijumlahkan jadi total base weight saya yang terbaru ini beratnya 3,82 kilogram kalau digramin 3820 gram tapi tetep ya jangan terlalu ngejar base weight ringan yang penting itu safety safety bener-bener harus kalau buat pendakian ultralight hiking oke untuk kurun item saya kurun item itu termasuk barang yang di bawah tapi tidak masuk ke backpack jadi tidak terhitung juga masuknya jacket ini jacket windbreaker secelana biasanya terus pakai setelan man apa sih ledging ke bawah terus sepatu sepatu saya ada dua sepatu dari spek sama satu lagu itu dari air protect pokoknya yang sering saya tracking itu yaitu pakai yang sepatu dari air protect terus paling topi lah gitu sama handphone saya bawa ini soalnya buat dokumentasi saya jadi full kayak barang-barang elektronik tripod juga sampai saya dibawa gitu kalau dimasukin ke backpack oke oke jauh jadi itu untuk berat base weight saya yang terabat sekarang yaitu sebesar 3,82 kg jadi ini saja semoga ada apa sih semoga apa yang saya bagikan ini yang saya share bisa jadi inspirasi buat kalian nah intinya sih saling-saling belajar saling belajar jangan gensi saling-saling tanya juga saya juga kalau apa sih tentang pendakian tentang settingan ultralight backpack ini juga saya sering nanya-nanya di grup gitu di grup itu pada grup itu ultralight indonesia ultralight banyak senior juga sih sebenarnya ini baru-baru ini nah udah sekitar 6 bulanan saya ini untuk ngambil settingan ultralight ini jadi cukup sekian aja ya selamat ketemu untuk di pendakian minggu depan saya kemungkinan minggu depan eh minggu depan ya minggu depan saya mau hiking juga antara ke gunung masih di daerah bandung daerah jawa barat jadi ketemu semoga ketemu di lain waktu ya oke kemudian